Hai asyik Oh teh halo wo saya haa mau pencala hisan asyik ya Nah guys disini aku mau masak ini apa namanya tunai tunai terus ada brokoli terus disini ada apa ini apa ya guys labu-labu sama wortel nah bumbunya aku pakai bawang aku pakai bawang putih jahe sama bawang bombay kita goreng dulu ya kita tumis dulu tumis sampai harum bawang bombay bawang putih sama jahe-nya ini biar enggak bau amis aku goreng juga biar enggak bau amis ya kita apa namanya kita goreng biar enggak bau amis jangan terlalu matang gorengnya cuma cukup apa biar enggak bau asbo amis biasanya tuh aku juga bentuk-bentuk ya menunya menunya bentuk-bentuk kadang pakai ayam kadang pakai daging babi ya ya sini nanti kita masuk ke dalam nasinya lalu kita goreng bumbunya bumbu lalu kita masukkan brokolinya brokoli masukin lagu-lagu siam eh lagu siam lagi lagu kuning apa ya 6 kuah sama orang lupa ya ini juga bisa buat bayi ya kalau yang buat baby-baby itu juga ini bisa kita kasih air dikit air biar dia masak ya nah kita buka udah di warnanya seperti ini ya warnanya terlalu apa jangan terlalu nyampe itu karena kalau misalkan terlalu apa namanya warnanya terlalu gelap jadi nggak ada vitamin karena ini juga kan mau di ini blender yang nanti udah ada apa warnanya itu tetap masih segar nah lalu kita masukkan ini ini salmeninya semuanya dibasukin biar kerasa vitaminnya banyak sebenarnya enggak tahu nenek aku suka nggak ya sebenarnya suka sih mudah-mudahan aja di blender nanti dan apa udah sama aku tadi kenapa digoreng karena menurut aku tuh kalau digoreng sebentar biar enggak bau amisnya enggak terlalu bau dan buat ngambil duri-durinya ngerasanya itu rasa ikan ini rasa ikan sedap jadi ikan sama ikan juga ya masya Allah enak banget teman-teman wangi terus buri kambing sedikit aja oke udah jadi tinggal nanti di blender ini aku mau ngeblender karena waktunya Nenya udah mau makan dan aku mau manasin dulu panasin itunya biar apa namanya kalau panas-panas itu kan di blender tetep biar enggak terlalu dingin sekarang udah musim dingin ya guys jadi tuh makanan itu cepet banget dingin padahal udah baru dimasak ya kayak beberapa menit gitu ya udah dingin gitu jadi makannya tuh aku apa namanya diangetin dulu aku nyiapin blenderannya nah ini kita masukkan ke dalam blender nggak usah dikasih air lagi karena udah apa ya menurut aku nih buburnya udah termasuk ke berair maksudnya kayak apa kebanyakan air apa ya kalau aku masuknya jadi nggak usah dikasih air biasanya kalau misalkan gilet kayak nasi gitu kan nah ini aku juga nyiapin supaya biar nggak terlalu dingin nggak dingin maksudnya aku kasih air anget di satu air panas maksudnya jadi nanti buburnya dimasukkan ke dalam biar apa namanya tetap panas gitu maksudnya biar anget kan kalau makan bubur anget-anget tuh enak kalau dikasih inkuban karena kalau nggak dikasih dapat kenakan paru-parunya gitu ya nah ini aku buka yang baru karena ini udah abis yang satunya jadi dulu itu pakenya pake ini guys yang gede ini yang gede ini kebanyakan jadi terlalu kilat nenek aku tuh nggak makan nah ini gede banget jadi ini nggak dipake cuma yang dipake yang ini guys jadi cuma tiga saat 100 mili itu tiga apa namanya tiga ini kayak gini tiga ini jadi kalau kemarin itu kayak 100 mili tiga ini otomatis kilat banget nenek aku nggak bisa makan ya akhirnya ini aku bawa ke dokter karena nggak lagi sini kayak gini jadi kayak aci ya minum dari aci itu inkufon jadi kayak aci ini aku sengaja pakai air panas pakai karena air panas kenapa biar kan sekarang musim-musim dingin ya biar nggak cepet dingin jadi seperti ini airnya itu biar nggak dingin karena ini minumnya agak lumayan agak lama kita kasih makan dulu ya papa hei sehan lah kamu hei sehan lah kamu ha seki ya lah kamu ha seki ya seki ya ini yang gini Sari kata Sari kata Sari Kata Sari kata Papa Papa Sikranya sini lah kamu, yam suy ah Oh, hukon ah Hami hukon ah Hukon ah Sikranya lah, haukon ah Ah, hukon ah Ah, hukon ah Lai chanpa lejung leong lah ha Hukon mei woh Sikranya lah, hukon ah Hukon ah Hei hei san ah, sikranya ah Hai lah Lai 3 5 6 Terima kasih. 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 Terima kasih.